Kembang jelita peruntuh tahta jelit 2 bagian 2. Siang keanian cuma mengangguk-angguk. Ia tahu, Tan Wan Wan adalah orangnya Ligiam sejak dulu. Melalui care yang berliku, Ligiam berhasil menyelundupkan Tan Wan Wan sampai ke dalam istana dan menjadi teman tidur Kaisar Chong Cheng. Itulah yang menyebabkan Ligiam mengetahui setiap gerakan militer Kerajaan Beng, yang paling rahasia sekalipun, sehingga pasukan Ligiam dapat meraih kemenangan demi kemenangan berkat laporan yang diselundupkan Tan Wan Wan dari dalam istana, bahkan dari dalam kamar tidur Kaisar Chong Cheng sendiri. Itulah sebabnya, setelah kaum pelangi kuning mendapat kemenangan, Ligiam tidak melupakan jasa-jasa Tan Wan Wan dan melindunginya. Itulah yang membuat keluarga Siang Kean merasa kurang enak tinggal serumah dengan Tan Wan Wan, karena keluarga Siang Kean adalah pengabdi-pengabdi setia dari dinasti yang lama. Malam itu juga, Tan Wan Wan mengirim berita kepada Ligiam lewat seorang kepercayaannya yang tinggalnya berdekatan dengan rumah itu. Sementara itu, setelah tempat itu sepi kembali, sosok bayangan yang tadinya bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, sekarang menyelingap bagai hantu meninggalkan rumah itu. Geraknya tanpa suara ketika membuka palang pintu halaman, dan kemudian keluar. Dialah si pembelah kayu di warung Gol Leong. Larut malam seperti itu, tentu saja warung hakminya Gol Leong sudah tentu tutup. Gol Leong sedang berbaring terkantuk-kantuk di kamarnya yang sempit di bagian belakang warungnya. Tiba-tiba ia mendengar ketukan perlahan di pintu samping halaman belakang. Pintu samping yang menembus ke sebuah gang di samping warung. Ketukan berirama tertentu, isyarat sandi. Gol Leong menyangka yang datang itu tentunya si pembelah kayu yang akan melaporkan hasil pengamatannya. Ia melompat bangun dari tempat tidurnya, keluar dari kamarnya dan langsung membuka pintu itu, dan langkahnya tertegun melihat siapa yang berdiri di depannya. Bukan si pembelah kayu surwannya. Melainkan seorang tua kurus berjubah kain hangat, berjenggot jarang, namun sepasang matanya amat tajam. Kun Su, penasehat militer, kata Gol Leong. Tertahan. Orang tua itu menyelingap masuk. Gol Leong menutup kembali pintu itu, kemudian di belakang pintu itu Gol Leong menjalankan penghormatan keperajuritan ala bangsa Manchu. Si orang tua adalah Kat Hu Yong, penasehat militer dari Pangeran Toh Soekun, penguasa militer kerajaan Cheng, Manchu. Kata Kat Hu Yong, aku ingin bicara denganmu, Gol Leong. Mari kita bicara di dalam, Kun Su. Ternyata nama asli Gol Leong adalah Gol Leong, nama yang berbau Manchu. Namun di Pak Hia itu diubahnya menjadi nama bangsa Han, Gol Leong. Tidak lama kemudian Kat Hu Yong dan Gol Leong sudah duduk berhadapan dengan diterangi sebuah lilin di meja. Gol Leong mengawali pembicaraan dengan pertanyaan yang bernada tegang, Kun Su secara pribadi mengunjungi aku, apakah ada laporan-laporan tertulisku lewat burung merpati yang kurang jelas, atau kurang berkenan kepada Kun Su? Kat Hu Yong menggeleng, tidak, Goh Cham Chiang, perwira Goh, laporanmu jelas dan meyakinkan. Tetapi aku datang karena dalam hari-hari yang dekat ini ada yang harus kita lakukan. Metu Goh Lang bersinar-sinar. Apakah serangan ke selatan akan segera dimulai? Kalau benar begitu, kami yang di Pak Hia ini sudah siap membukakan pintu dari dalam. Kat Hu Yong tersenyum sambil menepuk pundak Goh Lang yang ternyata ada jah seorang perwira bawahannya, bahkan berpangkat cukup tinggi, yaitu Cham Chiang, setingkat letkol. Kata Kat Hu Yong, perwira Goh, bersemangat boleh saja, tetapi jangan sampai kehilangan perhitungan. Memang pangeran sudah mengambil keputusan untuk menyiapkan serangan, tetapi dia hanya akan menyerang kalau sudah dua syarat terpenuhi. Dua syarat ya. Apa saja, kunsu? Pertama, tersinkirnya Ligiam. Kedua, membelotnya Bu Sam Kui ke pihak kita. Harus terpenuhi kedua-duanya, tidak cuma salah satu. Goh Lang mengerutkan alisnya. Kenapa pangeran harus bertele-tele dengan kedua? Syarat itu? Tidak dapat disangkal kalau Ligiam memang seorang perwira yang hebat. Setelah kemenangan kaum pelangi kuning, ia tidak menjadi mabuk kemenangan maupun kemewahan seperti Locong Bin dan Gu Kim Sing. Ligiam tetap hidup secara prajurit sejati, begitu juga ia memberlakukannya kepada pasukannya. Pasukannya terus berlatih secara teratur. Namun buat apa takut kepada Ligiam? Pasukannya, bagaimanapun terlatihnya, tetap bukan tandingan pasukan kita yang telah membuktikan keampuhannya di Semenanjung Tiausian, Korea, ketika menyapu pasukan Jenderal Ishido Matsunari. Kemudian soal Bu Sam Kui di Sanha Aikoan, apa sulitnya merebut Sanha Aikoan dalam satu malam? Biarpun kota itu digembar-gemborkan sebagai kota yang strategis dan kuat, bukankah di dalam Sanha Aikoan ada orang-orang kita juga yang siap bekerja dari dalam? Kenapa untuk menyerbu ke selatan saja pangeran harus menunggu jatuhnya Ligiam dan membelotnya Bu Sam Kui? Maaf, kalau aku jadi kedengarannya berlagak pintar terhadap rencana pangeran, tetapi aku benar-benar penasaran. Goh Lang berani memperlihatkan rasa penasarannya di hadapan Kat Huyong, sebab ia kenal betul atasannya ini adalah orang yang terbuka terhadap pendapat, bahkan kritik, dari bawahannya. Kat Huyong tersenyum dan berkata, yang dipikirkan pangeran toh sekun sebenarnya juga persis dengan yang kau pikirkan. Maunya main gempur saja dengan mengandalkan keunggulan militer. Tapi akulah yang mengajukan dua syarat tadi kepada pangeran, dan pangeran menerimanya. Goh Lang menarik napas, bolahkah aku mendengar pertimbangannya, kunsu? Apakah laporanku masih kurang lengkap tentang titik-titik kelemahan dan kekuatan angkatan perangnya Li Cuseng? Tidak. Laporanmu cukup baik. Tetapi kita harus berpikir jauh ke depan. Kalau kita serbu Tiong Goan begitu saja, maka seluruh bangsa Han akan bersatu menentang kita yang akan. Mereka anggap sebagai tentara penjajah asing. Pengikut Li Cuseng dan sisa-sisa dinasti Beng akan melupakan permusuhan mereka dan mengarahkan senjata mereka kepada kita. Kau tahu, kalau bangsa Han ini bersatu maka jumlahnya berpuluh kali lipat dari jumlah bangsa kita. Biarpun untuk sementara kita bisa menang, tetapi tidak untuk seterusnya. Itulah sebabnya serangan ke selatan kita membutuhkan dua syarat tadi. Tersinkirnya Li Giam oleh rekan-rekannya sendiri, yaitu Go Kim Sing atau Lo Echong Bin. Goh Lang tercengang dan menukas, jadi syarat tersinkirnya Li Giam itu masih diembel-embeli harus oleh rekan-rekannya sendiri. Kenapa tidak kita bereskan sendiri saja? Perwira Goh, kalau cuma bertindak sekasar itu, malam ini juga aku bisa menyelunduk masuk ke markas Li Giam dan pagi hari nanti ku bawa pulang batok kepalanya. Tetapi itu hanya akan membuka jejak kegiatan kita di negeri ini. Tidak. Kita harus memanfaatkan ketidakrukunan Li Giam dan Go Kim Sing. Semaksimal mungkin sehingga timbul perpecahan hebat yang merugikan kekuatan Li Chu Seng sendiri, dan haruslah berakhir dengan tersinkirnya Li Giam. Dengan demikian kelakalau kita menyeberangi perbatasan, pasukan kita akan berkurang seorang musuh tangguhnya. Bisa mengerti caraku berhitung. Goh Leung mengangguk-angguk, rasa penasaran di wajahnya berkurang. Lalu tentang syarat membelotnya Bu Sam Kui. Kalau kita mau, Bu Sam Kui di San Ha Aikoan itu bisa kita gulung mentah-mentah. Tetapi kita bisa memanfaatkannya. Bu Sam Kui adalah seorang panglima dinasti Beng yang dihargai oleh sisa-sisa dinasti Beng lainnya, karena kesetiaannya untuk bertahan di San Ha Aikoan biarpun posisinya terjepit. Kalau kita bisa masuk ke negeri ini dengan bergan dengan tangan dengan Bu Sam Kui, kita setidaknya akan bisa menarik simpati sebagian sisa-sisa dinasti Beng, meskipun tidak mungkin semuanya. Ya, mustahil semuanya. Di antara sisa-sisa dinasti Beng ada orang-orang yang berpendiri. Goh Leung mengangguk-angguk, rasa penasaran di wajahnya berkurang. Lalu tentang syarat membelotnya Bu Sam Kui. An keras terhadap bangsa Manchu, bangsa kita, dan tetap memandang kita sebagai musuh sepanjang masa. Mereka tentu takkan bisa menerima persekutuan antara kita dengan mereka. Bahkan mungkin sekali mereka akan memilih bersekutu dengan Li Cuseng untuk menghadapi kita. Kat Hu Yong mengangguk. Kau benar. Itu pun sudah aku hitung. Di antara sisa-sisa dinasti Beng ada bermacam-macam sikap terhadap kita, dan aku akan bersikap gegabah kalau menyamaratakan saja sikap mereka. Tentu akan ada sebagian yang tidak senang melihat Bu Sam Kui bersekutu dengan kita, namun itu jauh lebih baik dibandingkan kalau seluruh penghuni negeri ini, entah pengikut Li Cuseng entah pengikut dinasti Beng, bersatu padu melawan kita. Kali ini Goh Lang bukan cuma mengangguk-angguk tetapi tertawa terbahak sampai kepalanya tertarik ke belakang. Katanya, hebat. Maklumilah keterbatasan pemikiranku. Kunsu, aku benar-benar tidak pernah berpikir sampai ke situ. Aku hanya memperhitungkan perimbangan kekuatan militer saja. Tidak apa-apa. Kau bisa belajar sedikit demi sedikit. Ada banyak segi yang harus diperhitungkan kalau ingin kemenangan kita untuk seterusnya. Kalau cuma ingin menang segebrakan saja, itu gampang. Merebut dan mempertahankan, bukan cuma merebut tok. Baiklah, Kunsu. Bekerja buat Kunsu sama saja dengan mendapat guru yang hebat bagiku. Tetapi kapan Ligiam tersinkir oleh rekan-rekannya sendiri, dan kapan pula Bu Sam Kui membelot kepada kita? Jangan-jangan masih puluhan tahun lagi, dan selama ini pasukan kita hanya menunggu dengan jemuh di dekat perbatasan. Kita tidak menunggu. Kita akan mengusahakan itu terjadi secepatnya. Sudah menemukan caranya? Justru aku datang untuk menemukannya. Ketika itulah dari arah dapur berhembus bawa masakan yang sedap, sehingga Kat Huyong. Mengendus-endus dengan hidungnya dan bertanya, Eh, apa ini? Goh Leng menjawab sambil tertawa, Aku suruh Aci yang memasak bakmi goreng buat Kunsu. Kunsu tahu, bakmi goreng di warungku ini nomor satu di Pak Hia. Berkat bakmi goreng ini, setiap hari warungku dipenuhi cecunguk-cecunguk bawahannya licu seng, Saking gembiranya mereka mengobrol dengan bebas termasuk rahasia-rahasia militer. Dan banyak dari rahasia-rahasia itu sudah aku kirimkan kepada Kunsu. Baik. Kebetulan aku sedang lapar di malam dingin ini. Namun sebelum makanan sedap itu dihidangkan, Di pintu samping yang tadi juga sudah terdengar kembali suara ketukan berisyarat itu. Goh Leng bergegas bangkit sambil berkata, Maaf, Kunsu, biar aku membukakannya. Kat Huyong cuma mengangguk. Diam-diam ia mulai juga bisa membayangkan dan menghayati kera kerja orang-orangnya di Pak Hia ini. Kadang-kadang di larut malam harus terbangun karena ada kontak-kontak rahasia, Sedangkan di siang harinya tetap tidak boleh kelihatan mengantuk agak tidak dicurige orang. Tidak lama kemudian, Goh Leng sudah berjalan kembali bersama orang yang siang tadi ditugasinya membuntuti Angbik. Juga seorang perwira pilihan dari kelompok Matumata, Kalau siang hari ia menyamar sebagai tukang. Belah kayu di warungnya Goh Leng. Ketika berhadapan dengan Kat Huyong, Orang itu berlutut secara militer kerajaan Cheng kepada Kat Huyong. Hulan Biaor menyampaikan hormat kepada Kunsu. Bangunlah! Apa sehari-harinya kau juga menggunakan nama Hulan Biaor yang sangat berbau asing itu? Tidak, Kunsu, sehari-hari di Pak Hia ini aku hanya dikenal sebagai Ho Biaor, dan dipanggul A Biaor begitu saja. Kat Huyong berkelakar, Tak kuduga kalau anak buahku di Pak Hia ini sudah berubah menjadi bangsa Han semuanya. Tetapi kalian bekerja dengan baik, bahkan logat bicara kalian tidak sedikitpun menandakan orang-orang timur laut. Terima kasih, Kunsu. Semua ini kami lakukan demi kejayaan bangsa kita. Go Hulong kemudian ikut bicara, Kunsu, saudara Hulan ini akan melaporkan sesuatu yang penting. Duduklah! Aku akan mendengarkan. Hulan Biaor duduk dan mulai menceritakan ketika dia menguntit Ang Bik. Tiba-tiba Kat Huyong menukas, Eh, nanti dulu. Dalam laporan-laporan tertulis kalian belum pernah menyebut-nyebut nama Ang Bik sekali saja. Siapa dia? Go Hulong menjawab sambil tertawa, seorang pejuang gandungan. Banyak orang-orang demikian di Pak Hia sekarang ini. Tidak pernah memeras keringat sedikitpun, apalagi mempertaruhkan nyawa, Hanya dengan kepandaian membual, tahu-tahu menepuk diri sebagai pejuang dengan serangkaian cerita perjuangannya yang dirasyat. Ya orang macam. Inilah Ang Bik titik ini. Dia sekarang bahkan adalah salah seorang pembantu dekat dan terpercaya General Gu Kim Sing. Astaga, kalau orang macam ini bisa menjadi anggota stafnya Gu Kim Sing, Bisa aku bayangkan bagaimana kualitas pasukan Gu Kim Sing itu, Dan bagaimana pula ambur adunya caranya memimpin pasukannya, Kata Kat Huyong menahan geli. Aku memberi perhatian khusus kepadanya, Kun Su. Bukan karena dia adalah pelanggan warung bakmiku yang paling rajin, Bukan hanya karena dia adalah pembual besar yang gampang dipancing untuk membocorkan banyak rahasianya Gu Kim Sing, Tapi lebih dari itu adalah karena dia adalah Ting Ho Anwi, Saudara seperguruan Helian Kong Si Panglima Kerajaan Beng yang sampai sekarang masih belum menyerah kepada Li Cu Seng, Dan masih bersembunyi entah di mana dengan pasukannya yang terlatih. Ya, aku masih ingat Helian Kong. Jadi Ang Bik, eh, Ting Ho Anwi ini adalah saudara seperguruannya? Kalau begitu, dia orang yang berbobot dan keliru, Kun Su. Ting Ho Anwi jauh berbeda dengan Helian Kong biarpun keduanya saudara seperguruan. Ting Ho Anwi adalah orang yang sekedar ahli menggunakan kesempatan demi keuntungan diri sendiri. Beberapa teman kita yang bertugas dipak hia sejak sebelum keruntuhan dinasti Beng, Bahkan tahu bahwa Ting Ho Anwi ini dulu pernah mengangkangi harta warisan pamannya yang memeliharanya sejak kecil. Tahukah Kun Su siapa pamannya Ting Ho Anwi ini? Siapa? Ayah Tan Wan Wan, selir kaisar Chong Cheng yang ternyata adalah met-met celigiam itu. Kalau pamannya Ting Ho Anwi adalah ayahnya Tan Wan Wan, berarti Ting Ho Anwi masih bersaudara sepupu dengan Tan Wan Wan? Benar. Kenapa Ting Ho Anwi tidak ikut menikmati kemuliaan ketika Tan Wan Wan menjadi perempuan kesayangan kaisar Chong Cheng? Ting Ho Anwi lebih suka ketemu hantu daripada ketemu saudara sepupunya itu. Loh. Kenapa? Setelah pamannya yang memeliharanya meninggal, Ting Ho Anwi menerima tanggung jawab atas harta peninggalan pamannya, tetapi bukan untuk dirinya semuanya. Separuh untuk Ting Ho Anwi, separuh untuk Tan Wan Wan, begitu pesan terakhir pamannya. Apa mau dikata, Ting Ho Anwi terlalu rakus harta. Harta peninggalan pamannya dihabiskannya sendiri di meja judi, termasuk bagiannya Tan Wan Wan. Bahkan kemudian tidak, segan-segan menjual Tan Wan Wan, sampai Tan Wan Wan menjadi wanita penghibur di Soh Chiu. Ting Ho Anwi sendiri lalu menjadi seorang penyelundup garam. Tan Wan Wan? Melalui jalan yang berliku, Tan Wan Wan berhasil diperalat oleh Ligiam dan diselundupkan ke istana, menjadi matumat Ligiam yang sangat besar jasanya untuk kemenangan-kemenangan besar Ligiam atas tentara kerajaan Beng. Namun suatu ketika, kedok Tan Wan Wan tercium oleh Putri Tiamping. Hanya saja Putri Tiamping tidak tega bertindak keras kepada Tan Wan Wan, sebab mengetahui riwayat hidup Tan Wan Wan yang memelas. Putri Tiamping cuma menyingkirkannya dari istana dan mengurungnya di suatu tempat rahasia di luar istana, kemudian dihadiahkan kepada Bu Sam Kui karena Bu Sam Kui tergila-gila kepada Tan Wan Wan. Tiba-tiba Kat Huyong menepuk meja keras-keras, sehingga Goh Long yang sedang asik bercerita itu berhenti bicara karena agak kaget. Sudah kutemukan jalannya kata Kat Huyong. Maksud Kunsu Goh Long masih kaget. Masalah Tan Wan Wan, itulah kuncinya. Bukankah dia matemateligiam sekaligus? Kekasih Bu Sam Kui. Tetapi entah berada di mana dia sekarang? Itulah yang akan kulaporkan kepada Kunsu dan kakak Goh. Sekarang Hulan Biao yang berbicara dengan ada bangga. Betul? Hulan Biao lalu menceritakan hasil penelitiannya sejak siang tadi ketika mengunti Ting Hoan Wi yang kini berlindung di balik nama palsu, Ang Bik. Laporan Hulan Biao ditutup dengan kata-kata yang membuat hati Kat Huyong berkejolak. Koma jadi di dalam rumah itu berkumpulah Tan Wan Wari, Siang Koan Hai, Siang Koan Heng dan Siang Koan Yan yang sedang mengandung. Lalu apa yang Ting Hoan Wi lakukan siangnya dia menyelidiki rumah itu dari kejauhan karena terpancing ketika melihat Siang Koan Yan lewat di depan warung ini. Agaknya dia ketakutan kalau-kalau bertemu dengan Helian Kong, saudara seperguruannya sendiri. Malamnya dia mengajak tiga tukang ke perubayaran, lalu Ting Hoan Wi mengintip. Dan ketika mendengar jerit seorang wanita maka dia pun kabur. Siang Koan Heng keluar dan mengejar, tapi dengan bantuan tiga tukang ke perubayarannya, Ting Hoan Wi dapat lolos tanpa terbuka kedoknya. Kat Huyong tiba-tiba bangkit dari duduknya dan berkata kepada Goh Lang, Goh Lang, terpaksa bakmi istimewamu aku tunda dulu makanya. Malam ini juga aku ingin mengawasi rumah itu. Dan kepada Hulan Biao, tunjukkan aku rumah itu. Baik, kunsu. Maka Hulan Biao yang baru saja datang itu pun berangkat kembali untuk mengantarkan Kat Huyong. Kota Pak Hia masih kelihatan sesepi malam-malam sebelumnya, namun dibalik kesunyian itu, rencana-rencana besar mulai melangkah. Pihak-pihak yang berbeda kepentingan bergerak bagaika harus bawah sebuah sungai, tenang di permukaan tetapi di bawah. Permukaannya bisa menghanyutkan sepuluh ekor kerbau sekalipun. Ang Bik alias Ting Hoanwi yang melarikan diri terbirit-birit dari rumah yang diintainya itu, menghentikan langkah di suatu tempat yang gelap dan sepi, setelah lebih dulu meyakinkan tidak ada yang mengejarnya. Lalu dibukanya, bungkusan pakaian seragam perwira yang tadi sempat disambarnya dari tempat persembunyiannya. Tentu kurang aman kalau malam-malam di Pak Hia berkeluyuran dengan pakaian pejalan malam, maka bergegas dipakainya seragam perwiranya, sesudah itu melangkahlah ia sambil memutar otak. Selama Tan Wan Wan, Siang Keanian dan orang-orang lain yang mengenali masa laluku masih hidup, apalagi berada di Pak Hia ini, ruang geraku pastilah terbatas sekali. Bisa saja suatu saat mereka akan mengenali aku dan menimbulkan kesulitan bagiku, meskipun malam ini aku beruntung dapat lolos tanpa tersintap identitasku. Namun bagaimanapun juga, orang-orang seperti Tan Wan Wan, Siang Keanian dan sebagainya itu haruslah dilenyapkan, tetapi tidak olahku sendiri. Suatu pikiran muncul di benaknya, lalu melangkahlah Ang Bi ke markas General Gu Kim Sing, atasannya, tidak peduli hari sudah larut malam. Di markas, penjaga-penjaga memberinya hormat sebab mereka kenal Ang Bi sebagai salah seorang anggota staff General Gu. Tetapi menurut kata penjaga-penjaga itu, General Gu sedang tidak ada di markasnya, melainkan di rumahnya. Ang Bi meminjam seekor kuda dari markas dan menuju ke rumah pribadi Gu Kim Sing. Sebuah rumah yang megah dan besar, dulunya adalah kediaman seorang bangsawan dinasti Beng, Namun ketika kaum pelangi kuning menang perang maka Gu Kim Sing pun mengambil alih gedung besar itu demi kepentingan rakyat, yang dimaksud rakyat adalah Gu Kim Sing sendiri, anaknya dan istrinya. Di rumah itu pun Ang Bi hanya ditemui seorang ajutan pribadi General Gu yang mengatakan bahwa malam itu General Gu tidak tidur di rumahnya, melainkan di rumah anak sulungnya. Sambil menggerutu dalam hati, Ang Bi pun menuju ke rumah anak sulung General Gu. Ia tahu tempatnya sebab pernah dijamu di sana. Sejak kemenangan kaum pelangi kuning, anak General Gu itu langsung memegang monopoli atas beberapa macam barang keperluan penduduk Pak Hia. Menjadi penyalur tunggal beberapa macam barang untuk seluruh Pak Hia. Toko-toko atau perusahaan-perusahaan di Pak Hia yang berani mengambil barang-barang tertentu itu dari luar Pak Hia tanpa melalui penyalur tunggal ini, bukan saja bisa kehilangan harta bendanya, bahkan bisa kehilangan batok kepalanya. Di rumah putra sulung Gu Kim Sing yang juga megah mewah itu, barulah Ang Bi berhasil bertemu dengan General Gu. Meskipun General ini masih mengantuk sekali dan berkali-kali menguap ketika menemui Ang Bi. Maklum, dia sedang tidurnya nyak ketika dia dibangunkan dan dilapor Ang Bi hendak melaporkan sesuatu yang penting. Laporan apa tanya General Gu dalam pakaian tidurnya sambil menguap lebar-lebar, menghadiahkan bau mulutnya ke wajah Ang Bi. Sambil menahan diri agar tidak semaput, Ang Bi menjawab, General, malam ini izinkanlah pasukan bergerak untuk menangkap buruan-buruan penting yang sudah aku ketahui tempatnya karena penyelidikanku siang tadi. Ah, buruan penting apa? Paling-paling cuma orang-orang yang tidak kau senangi, seperti beberapa hari yang lalu ketika aku memerintahkan hukuman mati kepada beberapa orang atas laporanmu. Sampai-sampai aku ditegur oleh Seri Baginda. Tidak, General. Kali ini benar-benar buruan-buruan penting. Tidakkah General pernah mendengar nama siang kean hai? Mati Gu Kim Sing kontan melotot, siang kean hai yang dulu adalah menteri di jaman kerajaan Beng itu. Betul. Masih ada lagi anak laki-lakinya yang bernama siang kean heng, anak perempuannya yang bernama siang kean yan yang menjadi istri helian kong dan sekarang sedang hamil muda. Waduh, kakak-kakak besar ini. Aku biasa mendapat muka terang di hadapan Seri Baginda kalau mempersembahkan batok-batok kepala mereka ke hadapan Seri Baginda di hadapan sidang lengkap istana. Benar sekali, General. Lagi pula dengan siang kean yan dalam tangan kita, kita, Pais mengultimatum helian kong agar keluar dari persembunyiannya dan menyerah. Tetapi bukan cuma itu, General, masih ada satu kakap lagi. Kali ini kantuk Gu Kim Sing benar-benar sudah amblas tak bersisa. Siapa? Tan Wan Wan. Gu Kim Sing menepuk pahanya keras-keras. Ini baru kakap. Bukankah dia itu dulu adalah penghibur dari Soh Chiu yang sampai menjadi perempuan kesayangannya Kaisar Chong Cheng, yang kemudian dihadiahkan kepada Bu Sam Kui. Benar, General. Memang soal Tan Wan Wan adalah orangnya Ligiam yang menyelundup masuk ke istana kerajaan Beng sebagai matumata, hanya diketahui oleh kalangan yang amat terbatas. Oleh Ligiam sendiri dan beberapa pembantu kepercayaannya yang jumlahnya tidak melebihi lima orang. Orang di luar kalangan itu, tahunya cuma Tan Wan Wan sebagai bekas selir Kaisar Chong Cheng yang kemudian dihadiahkan kepada Bu Sam Kui karena Bu Sam Kui tergila-gila kepadanya. Demikian pula yang diketahui oleh General Gu dan Ang Bik. Tidak peduli Ang Bik sebenarnya adalah Ting Ho Anwi, saudara sepupu Tan Wan Wan. Kalau begitu, ini pun umpan yang luar biasa untuk memancing Bu Sam Kui datang ke Pak. Hiya dan kita ringkus, atau untuk menekan dia agar menyerahkan San Ha Aikon ke tangan kita. Ang Bik, jasamu kali ini benar-benar luar biasa cuping hidung Ang Bik kembang kempis karena bangganya mendapat pujian dari Generalnya itu. Sudah dibayangkannya kenaikan pangkat dan hadiah besar yang bakal diterimanya. Namun ia berkata, General, malam ini sudah aku ketahui tempat persembunyian mereka, mereka ternyata berkumpul di satu rumah, jadi memudahkan untuk penangkapannya. Namun untuk mencegah mereka pindah tempat persembunyian karena mungkin mencium gelagak buruk, maka kita harus secepatnya bertindak meringkus mereka. Aku minta izin. Menggerakkan pasukan. Setelah diberitahu bahwa sasaran penangkapan kali ini benar-benar kakap-kakap maka Gu Kim Sing tidak lagi berlambat-lambatan. Segera ditulisnya sebuah surat perintah pengerahan pasukan yang akan dibawa Ang Bik ke markasnya. Setelah surat itu dilipat dan diberi sampul, diserahkannya kepada Ang Bik sambil berkata, yang bertugas malam ini adalah Cheong Ek Hai, serahkan surat ini kepadanya. Baik, General, aku pamit. Bertindaklah cepat, jangan sampai didahului oleh Ligiam ataupun Lok Chong Bin, sebab mereka pun berebutan mencari muka di hadapan Seri Baginda. Begitulah, sambil memaki orang lain sebagai pencari muka, tak sadar Gu Kim Sing juga mencaci dirinya sendiri. Sementara itu, Ang Bik dengan surat perintah di kantongnya, memacu kudanya kencang-kencang ke tangsi militer Gu Kim Sing. Beberapa kali ia berpapasan dengan regu-regu peronda, namun ia dibiarkan lewat karena ragu-ragu peronda itu melihat seragam perwiranya. Tiba di tangsi, Ang Bik menyerahkan kuda kepada seorang prajurit, dan ia sendiri melangkah langsung ke ruang komandan, di mana seorang perwira staf bernama Cheong Ek Hai. Yang pangkatnya lebih tinggi dari Ang Bik, malam itu berpiket. Komandan, ada surat perintah dari Jenderal, Ang Bik memberi hormat lalu menyerahkan surat Jenderal Gu kepada Cheong Ek Hai. Cheong Ek Hai adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan, tubuhnya tegap dan wajahnya garang, semua orang yang pernah sepasukan dengannya bisa bersaksi tentang keberanian dan ketangkasannya di medan tempur. Berbeda dengan Ang Bik yang terpaksa harus bersaksi untuk dirinya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya dalam pasukannya Gu Kim Sing, Cheong Ek Hai adalah orang nomor dua yang cuma di bawahnya Gu Kim Sing sendiri, dan sulit bagi saingannya untuk menggeser kedudukannya. Ia menerima surat Gu Kim Sing tanpa sepatah katapun, lalu membaca tulisan bergaya Cakarayam dari Jenderalnya itu. Maklum, biarpun Gu Kim Sing sekarang adalah Jenderal, tetapi belum lama dia melek huruf. Toh Cheong Ek Hai mampu juga membaca tulisan Cakarayam itu di bawah penerangan lilin di mejanya, dan mengerti maksudnya. Segera Cheong Ek Hai menyuruh menyiapkan pasukannya malam itu juga, dan ia sendiri akan memimpin penangkapan. Ang Bik akan menunjukkan jalannya. Demikianlah, di malam yang sunyi itu, dari tangsi pasukan Gu Kim Sing keluarlah 200 prajurit yang dipimpin Cheong Ek Hai. Mereka langsung menuju ke sasaran tanpa menggunakan obor. Ang Bik berjalan di samping Cheong Ek Hai sebagai penunjuk jalan. Tetapi di tengah perjalanan, Ang Bik tiba-tiba mengajukan sebuah permohonan yang ganjil kepada Cheong Ek Hai, Komandan Cheong, bolehkah aku tidak usah ikut dalam pelaksanaan penangkapan nanti? Cheong Ek Hai menoleh kepada rekannya ini dengan heran, sambil terus melangkah, Lo, ada apa? Ang Bik gelagapan, belum menyiapkan jawaban yang masuk akal. Tentu saja ia tidak. Bisa menjawab terang-terangan bahwa wajahnya takut dilihat tanwanwan maupun siang keandian sebab kedua wanita itu sudah mengenalinya, Kalau sampai kedua wanita itu menyebut namanya, bisa menimbulkan kesulitan baginya. Belum sempat Ang Bik menjawab, Cheong Ek Hai sudah mendesaknya, kenapa? Apakah kau pernah ada hubungan dengan mereka, dan khawatir hubunganmu dengan mereka terbongkar setelah berhadapan? Keruan Ang Bik berkeringat dingin. Masa itu, orang gampang sekali kehilangan nyawa asal kena tuduhan ada hubungan dengan pemerintahan lama, Apalagi kalau ada hubungan dengan tokoh-tokoh kelas kakap dari pemerintahan lama seperti siang kean hai yang bekas menteri dan tanwanwan yang bekas selir kaisar Chong Cheng. Sebisa-bisanya Ang Bik menjawab, Aku. Aku hanya ingin wajahku tidak dikenal dulu oleh sisa-sisa dinasti Beng yang mungkin masih berkeliaran di kota ini. Kalau wajahku belum dikenal, mungkin aku masih bisa menangkap beberapa kakap lagi. Namun dalih itu terlalu lemah bagi Chong Ek Hai, ah, buat apa menyembunyikan wajah segala, sedangkan setiap hari kerjamu jual tampang saja di warung bakmi itu? Ang Bik Cep Klakep tidak bisa membantah lagi, sebab kalau membantah lagi akan menimbulkan kecurigaan. Sementara Chong Ek Hai sudah menetapkan dengan tegas, kau harus ikut bertindak bersama-sama aku. Perwira harus memberi contoh kepada para prajurit dengan perbuatan, bukan cuma dengan kata-kata saja. Baik, Komandan Sahut Ang Bik terpaksa. Namun otaknya mulai berputar keras untuk mencari jalan bagaimana caranya kalau ketemu dengan siang keanian atau lain-lainnya yang mengenalnya. Tetapi ketika pasukan kecil itu tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Ang Bik, mereka terkejut karena melihat pasukan lain sudah bersiap. Mengelilingi rumah itu, pasukan yang tidak kalah jumlahnya. Komandan dari pasukan yang lebih dulu ada di sekitar rumah itu menyongsong Chong Ek Hai. Dia seorang perwira muda bertubuh tegap dengan sepasang pedang di punggungnya, gagang-gagang pedangnya mencuat dari belakang sepasang pundaknya. Dengan sikap hormat dia berkata kepada Chong Ek Hai, Kakak Chong, maaf, apakah maksudmu membawa pasukan ke tempat ini? Chong Ek Hai dengan punggah menunjukkan sampul surat Jenderal Gu yang dikeluarkannya dari balik bajunya. Aku mengemban perintah resmi dari Jenderal Gu untuk menangkap beberapa orang yang membahayakan pemerintahan. Apakah dimaksud orang-orang yang membahayakan pemerintahan itu adalah penghuni-penghuni rumah ini? Seorang lelaki tua yang sudah sakit-sakitan sehingga berjalan pun harus dituntun, seorang perempuan muda yang sedang hamil muda, seorang perempuan muda lainnya yang hanya bisa menyulam? Saudara Yo, orang-orang itu membahayakan negara bukan dengan kekuatan fisik mereka, namun karena mereka terlibat dalam rencana menggulingkan pemerintahan kita yang adil sekarang ini, dan membangkitkan dinasti Beng dari kuburnya. Ada buktinya. Yok Yan Hai, perkara bukti-bukti boleh kau tanyakan sendiri kepada Jenderal Gu, sedangkan aku cuma menjalankan tugas. Sekarang minggirlah, kami mau menangkap orang-orang itu. Yok Yan Hai, perwira muda itu, menjawab tetap dengan sopan, sekali lagi maaf, kakak Ciong, kembalilah melapor kepada Jenderal Gu bahwa orang-orang di rumah ini ada di bawah perlindungan Jenderal Li Jiam. Dan aku juga punya surat perintah dari Jenderal Li untuk melindungi orang-orang itu, dan menjaga agar tidak ada seorang pun yang mengusik-usik mereka. Kedua belah pihak sudah sama-sama buka kartu dan ternyatalah tujuan mereka memang berbeda. Bukan cuma berbeda, bahkan berbenturan frontal satu sama lain. Yang satu mau menangkap, yang lain mau melindungi yang hendak ditangkap itu. Kedua belah pihak mengemban perintah yang sama tegasnya dan sama-sama punya perintah tertulis dari atasan masing-masing. Suasana langsung jadi tegang. Pihak Ciong Ek Hai sama sekali tidak menduga kalau anak buah Jenderal Li Jiam bakal menghalang-halangi tugas mereka. Sebaliknya Yok Yan Hai juga tidak menduga kalau yang akan mengganggu Tan Wan Wan adalah pihak Jenderal Gu, sebab menurut laporan Tan Wan Wan hanyalah seorang berkedok dan tiga orang tukang keperuk bayaran. Sedangkan Li Jiam dan Gu Kim Sing adalah sama-sama panglima bawahan Kaisar Tiongong. Selama ini memang kurang rukun namun belum sampai bentrok secara terbuka, terutama dari pihak Li Jiam lah yang sekuatnya berusaha menahan diri sebab sadar betapa berbahayanya kalau pemerintahan. Baru yang belum lama berdirinya itu sampai terpecah melah. Selain ada ancaman dari sisa-sisa dinasti Beng di selatan, juga ada ancaman orang mancu di utara. Menyesuaikan dengan sikap panglima atasannya, Yok Yan Hai pun berusaha mengindari bentrokan, dan memperlunak kata-katanya, Kakak Tiong, aku akan memohon kepada Jenderal Li, atasanku, agar dia bisa menjelaskannya secara pribadi kepada Jenderal Gu, atasan kakak. Jadi kita tidak perlu bersi tegang leher di tempat ini, kita percayakan bahwa atasan-atasan kita dapat mengatasinya secara baik-baik. Bagaimana? Tetapi dalam benak Tiong Ek Hai muncul pikiran lain, usul damai Yok Yan Hai itu ditepisnya mentah-mentah, Yok Yan Hai, tahukah siapa orang-orang yang akan kami tangkap itu? Aku tahu, kak. Tiong Siang Kuan adalah mantan menteri dinasti Beng, putrinya adalah istri Helian Kong, panglima dinasti Beng yang sampai sekarang masih belum menyerah dan Masih bergerilya entah di mana dengan pasukannya. Begitu juga kami tahu siapa Nona Tan Wan Wan. Tetapi percayalah, Jenderal Li punya pertimbangan sendiri dengan melindungi mereka, lebih menguntungkan buat pemerintahan kita sekarang ketimbang merugikannya. Jenderal Li akan menjelaskannya kepada Jenderal Gu. Tidak. Sisa-sisa dinasti Beng harus dibasmi supaya pemerintahan kita kokoh kuat, dan siapa yang melindunginya akan sama saja berkomplot dengan mereka. Di Pak Hia, siapa yang mendapat tuduhan berkomplot dengan dinasti lama membuat siapapun yang dituduh gemetar ketakutan. Tapi Ligiam dan orang-orang bawahannya, termasuk Yok Yan Hai, adalah perkecualian. Malah Yok Yan Hai berkata dengan kalem, saat ini Seri Baginda Tiong Ong juga melindungi Putri Tiang Ping serta Pangeran Chusem, putra-putri Kaisar Chong Cheng. Apakah juga harus dihukum dengan tuduhan berkomplot dengan pemerintah yang lama? Memang saat itu Putri Tiang Ping yang buntung sebelah lengannya serta Pangeran Chusem masih ada di istana, diperlakukan dengan baik oleh Kaisar Tiong Ong alias Li Chusem sebagai penguasa baru. Li Chusem agaknya tidak mau menghukum anak-anak Kaisar Chong Cheng itu, karena khawatir menggusarkan rakyat yang barangkali saja masih ingat kebaikan Putri Tiang Ping dulu. Bantahan Yok Yan Hai itu membuat Chusem Ek Hai gusar sampai giginya gemetak, namun ia nekat akan bertindak malam itu juga, apapun taruhannya. Katanya, pokoknya aku hanya menyodorkan dua pilihan bagimu. Minggir atau bertempur dengan kami. Kami tetap akan menangkap orang-orang itu. Menghadapi sikap kepala batu Chusem Ek Hai itu, kesabaran Yok Yan Hai pun habis. Pihaknya sudah mengalah sedemikian rupa, pihak sana masih juga bersikap mau menangnya sendiri. Apalagi kalau mengingat bahwa dulunya orang-orang Gu Kim Sing inilah yang di jaman perjuangan malahan mencegal dari belakang. Terhadap Li Giam yang waktu itu hampir-hampir berkesempatan berhasil merebut Pak Hia dan memenangkan sayang bara yang dicanangkan Li Chusem waktu itu. Gara-gara pengkhianatan itulah Li Giam gagal menjadi orang pertama yang merebut Pak Hia, malahan Loh Chong Bin yang mendahuluinya. Kini menghadapi Chusem Ek Hai yang adalah anak buah General Gu itu, darah muda Yok Yan Hai pun menggelegak. Pikirnya, mengalah ya mengalah, tetapi berhadapan dengan orang-orang tidak tahu diri semacam ini, kalau terlalu mengalah lama-lama kepala kami bisa diinjak. Karena itulah jawaban Yok Yan Hai kemudian bernada menantang, kalau kakak Chiong bersikeras, ya terserahlah apa maunya. Kakak menjalankan tugas atasan, aku pun menjalankan tugas atasan. Kakak membawa perintah tertulis, aku pun punya. Maka Chusem Ek Hai pun mengibaskan lengannya ke depan sambil memerintahkan orang-orangnya, serbu. Yok Yan Hai tidak dihadapkan pilihan lain kecuali melawan. Ia pun memberi isyarat agar pasukannya mempertahankan diri. Begitulah, kesunyian kota Pak Hia malam itu terkoyak-koyak oleh suara pertempuran di bagian kota itu. Memang, yang terlibat tidak sampai ribuan prajurit, sebab prajurit di pihak Chiong Ek Hai hanyalah 200 orang dan di pihak Yok Yan Hai kurang lebih sama juga, namun pertempuran berjalan cukup seru. Mula-mula agak sungkan karena merasa sama-sama prajuritnya pemerintahan yang baru, tapi lama-kelamaan rasa sungkan itu hilang juga. Chiong Ek Hai dengan golok bertangkai panjang, ke antu, segera menyerang Yok Yan Hai dengan sebuah serangan Taisan Apteng, gunung Taisan Amruk ke kepala, goloknya melengkung membuat selendang cahaya keperak-perakan yang hendak membelah tubuh Yok Yan Hai mulai dari kepala sampai keselangkangan. Deru serangannya dasyat karena Chiong Ek Hai memang bukan sejenis perwira yang naik pangkat hanya karena pintar. Membual, melainkan benar-benar perwira lapangan yang sekian puluh kali mengalami pahit getirnya perang. Tetapi Yok Yan Hai juga bukan perwira salon. Dengan tangkas ia mundur sambil menghunus sepasang pedang dari punggungnya dan menyilangkannya di atas untuk menangkis golok Chiong Ek Hai. Kedua jenis senjata itu berbenturan keras dan kedua pemiliknya sama-sama tergetar lengannya, namun Yok Yan Hai masih punya kelebihan tenaga untuk mendorongkan sepasang pedangnya masih dalam posisi bersilang. Chiong Ek Hai terhuyung ke belakang, namun dengan tangkas memutar pangkal tangkai panjang goloknya untuk menyodok ke lambung Yok Yan Hai. Yok Yan Hai terus merangsak maju dengan kedua pedangnya berkelebatan bergantian, seperti seorang penabuh tambur besar dengan sepasang pemukulnya. Perkelahian sengit antara kedua perwira itu seolah mewakili panas hati dua hulu balang pelangi kuning yang sejak lama tidak kerukun, Li, Giam dan Gu Kim Sing, atasan kedua perwira itu. Dan para prajurit pun mau tidak mau ikut-ikutan bertempur pula. Ang Bi sebenarnya ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu saja, ia merasa agak gemetar karena tahu betapa terlatihnya pasukan-pasukan bawahan Li Giam. Namun sudah tentu Ang Bi tidak berani kabur sendirian meninggalkan Ciong Ek Hai di situ. Ang Bi sendiri dengan amat terpaksa bertempur setengah hati melawan seorang perwira bawahannya Li Giam. Biarpun dirinya sendiri cuma bertempur ogah-ogahan, tetapi Ang Bi tidak henti-hentinya meneriakan slogan dan pembakar semangat yang dasyat-dasyat seperti kita junjung kehormatan Jenderal Gu tunjukkan kitalah prajurit-prajurit sejati yang berpegang teguh pada tugasnya dan lain-lainnya. Tetapi prajurit-prajurit bawahan Jenderal Gu itu biarpun diberi semangat sampai seperti apa. Perkelahian sengit antara kedua perwira itu seolah mewakili panas hati dua hulu balang pelangi kuning yang sejak lama tidak Nian, Li Giam dan Gu Kim Sing. Pun, karena memang kalah latihan, ia tetap saja terdesak. Untung juga prajurit-prajuritnya Li Giam masih agak menahan diri, sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh ingin menumpas lawan yang sebetulnya bukan lawan melainkan hanya kawan yang berbeda pasukan. Maka prajurit-prajurit itu lebih banyak menggunakan tangkai tombak untuk merobohkan lawan daripada ujung tombak. Apa mau dikata, agaknya sikap itu malah dirasakan sebagai penghinaan buat prajurit-prajurit Gu Kim Sing. Mereka melawan sungguh-sungguh. Begitulah, mula-mula ada yang terluka, lalu ada pula yang mau tidak mau terbunuh. Yang mula-mula terbunuh justru prajurit dari pihak Li Giam lebih dulu. Prajurit yang ragu-ragu membunuh lawannya yang sudah jatuh itu, justru dibacok dari belakang oleh seorang prajuritnya Gu Kim Sing lainnya. Kemarahan prajurit-prajurit Li Giam tidak bisa dikendalikan lagi melihat kematian kawan. Mereka, tanpa ada yang memberi aba-aba, mereka menyingkirkan rasa sungkan mereka dan melabrak prajurit-prajurit Gu Kim Sing lebih sengit. Mengamuknya prajurit-prajurit yang lebih terlatih itu berarti bencana bagi prajurit-prajurit Jenderal Gu. Biarpun jumlah kedua pihak berimbang, namun perbedaan kualitas mengakibatkan prajurit-prajurit Gu Kim Sing terdesak hebat, seperti dihantam gelombang yang bertubi-tubi. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, belasan korban pun jatuh di pihak pasukannya Gu Kim Sing. Ang Bik melihat semuanya itu dengan perasaan ngeri, agak menyesal juga ia karena merasa kurang teliti menyelidiki penghuni rumah itu, sehingga sampai tidak tahu kalau penghuni rumah itu dilindungi Li Giam, meskipun tidak tahu apa alasan perlindungan itu. Ang Bik mengharap Cheong Ek Hai segera mengeluarkan perintah untuk mundur sebelum dihancurkan pasukan Li Giam yang sedang marah itu. Ketika ia melirik ke arah Cheong Ek Hai, ia menjadi kesal melihat Cheong Ek Hai agaknya masih ngotot bertempur melawan Ngokian Hai, tidak mempedulikan pasukannya. Ang Bik lalu meneriaki Cheong Ek Hai, Komandan Cheong, agaknya kita perlu. Di tengah-tengah pertarungannya melawan Ngokian Hai, Cheong Ek Hai menjawab keras, panggil bala bantuan. Ang Bik tercengang mendengar perintah itu. Itu artinya Cheong Ek Hai tidak bermaksud untuk mundur, melainkan tidak segan-segan akan melibatkan lebih banyak prajurit demi tetap mencapai maksud tujuan penangkapan. Ang Bik jadi ngeri sendiri membayangkan betapa hebat pertumpahan darah yang akan terjadi kalau pihak Li Giam juga ikut mendatangkan bantuan. Ang Bik teringat ketika dulu ia masih bernama Ting Ho Anwi dan menjadi begundalnya Cheong Hwasan, itu Menteri Durna Dinasti Beng, betapa kota Pak Hiap pernah dilanda pertumpahan darah besar-besaran antara prajurit-prajurit kerajaan sendiri, yaitu antara pihak yang membenci Cheong Hwasan dan pihak yang hendak menyingkirkan Cheong Hwasan. Kini, akankah peristiwa itu terulang di bawah pemerintahan baru Li Cuseng alias Kaisar Tiong Ong ini? Kalau Ang Bik ngeri, bukan karena mencemaskan nyawa-nyawa yang bakal melayang tiba-tiba, melainkan mencemaskan kedudukannya sendiri yang sedang menanjak di bawah Jenderal Gu. Ia khawatir Jenderal Gu akan roboh seperti Cheong Hwasan dulu, sehingga ia kehilangan tempat berlindung yang nyaman. Seperti kata pepatah, pohon besar roboh, burung-burungnya terbang berhamburan. Keparatnya, Cheong Hwasan agaknya bersikap pantang mundur dan siap bertempur habis-habisan. Maka Ang Bik jadi bertempur sambil setengah melamun, sehingga suatu kali hampir saja lehernya tergores ujung tombak lawannya. Ia terkejut, dan masih ditambah lagi bentakan Cheong Hwasan, Ang Bik, aku suruh kau memanggil bala bantuan, apakah kupingmu budek? Tiba-tiba sesuatu melintas di benak Ang Bik. Ia akan keluar dari pertempuran itu, namun bukan untuk mencari bantuan, melainkan untuk melapor kepada Jenderal Gu akan kenekan dan Cheong Ek Hai itu. Maka menjawablah ia, pura-pura patuh, baik, komandan. Ia lalu menyerahkan lawannya kepada seorang perwira bawahannya, kemudian ia sendiri terbirit-birit meninggalkan gelanggang. Sambil berlari-lari pulang ke Tang Si, diam-diam ia merancang sesuatu dalam hati, kecerobohan Cheong Ek Hai kali ini akan melemparkan dia dari tempatnya yang empuk di samping Jenderal Gu. Dan siapa yang pantas menggantikannya, kalau bukan aku? Hihihi. Tak terasa sambil berlari-lari dia pun tertawa terkekeh-kekeh, sehingga andai kata ada orang lain yang melihatnya, tentu ia akan disangka orang gila. Sampai di Tang Si, ia langsung berteriak kepada seorang prajurit rendahan, ambilkan seekor kuda dan pasang pelananya. Aku harus cepat-cepat menemui Jenderal Gu di rumah anak sulungnya. Namun prajurit itu menyahut, Jenderal Gu baru saja datang di Tang Si ini, Cheong Perwira. Itu tandunya. Rupanya Gu Kim Sing ini setelah mendengar laporan Ang Bik, hilang kantuknya, tidak bisa tidur lagi. Sudah terbayang-bayang bagaimana ia akan mendapat pujian dari Kaisar Tiong Ong karena berhasil menangkap buruan-buruan kelas kakak. Maka setelah Ang Bik pergi membawa surat perintahnya, dia pun pergi ke Tang Si untuk melihat tawanan-tawanan itu. Ia juga ingin melihat seperti apa tampang Tan Wan Wan yang didesas-desuskan sebagai wanita tercantik di seluruh negeri itu. Begitulah, bergegas Ang Bik menghadap Jenderal Gu di ruangan Aula Tang Si Militer itu, tempat Jenderal Gu biasa menceramahi perwira-perwiranya. Ketika Ang Bik masuk, Gu Kim Sing sedang duduk santai di kursinya yang berlapis kulit macan. Melihat Ang Bik melangkah masuk, ia langsung menyongsongnya dengan pertanyaan, mana tawanan-tawanannya? Ang Bik memberi hormat dan menjawab, Jenderal, entah kenapa dan bagaimana caranya, keterangan tentang tawanan-tawanan itu ternyata juga sampai ke kuping Jenderal Li diam, sehingga Jenderal Li lebih dulu mengerahkan pasukan untuk mengamankan tempat itu dan menghalang-halangi pasukan kita melaksanakan tugas. Begitulah Ang Bik tidak mau mengakui hal itu sebagai akibat kecerobohannya, yang kurang teliti memeriksa sasaran operasinya sehingga sampai tidak tahu kalau tanwan-wan dan lain-lainnya itu dilindungi Ligiam, melainkan dengan enak Ang Bik memberi alasan entah bagaimana keterangan itu sampai ke kuping Jenderal Li diam. Dan seperti biasa, Gu Kim Sing yang malas berpikir itu langsung saja menelan laporan itu. Mentah-mentah, dan dengan gusar ia menepuk meja keras-keras sambil berkata, Bajingan benar si Ligiam itu. Tajam benar kupingnya sehingga bertindak mendahului aku, merebut pahala yang sudah di depan mataku. Ang Bik diam-diam lega karena kekurang telitiannya tidak diungkit-ungkit lagi. Rencana untuk menjatuhkan Cheong Ek Hai juga mulai disusun di otaknya. Katanya, Jenderal, aku datang untuk melaporkan bahwa saat ini terjadi bentrokan di tempat itu, antara orang-orang kita dengan orang-orangnya Ligiam yang ingin mempertahankan orang-orang yang akan kita tangkap. Gu Kim Sing membenci Ligiam, dan sebaliknya, namun Gu Kim Sing sejauh-jauhnya masih menghindarkan bentrokan terbuka dengan Ligiam. Pertama, karena tahu bahwa pasukan Ligiam masih merupakan pasukan terbaik di bawah pemerintahan Kaisar Tiongong. Kedua, karena tahu bahwa bagaimanapun yang paling disayangi Kaisar Tiongong di antara tiga panglimanya adalah Ligiam. Kalau Kaisar terpaksa mengangkat Lo Echong Bin menjadi panglima tertinggi, itu hanya untuk menepati janjinya. Kini Gu Kim Sing dilapori kalau pasukannya bentrok dengan pasukan Ligiam, terkejutlah ia. Gila. Di mana otak Tiong Echai sehingga dia membenturkan orang-orang kita dengan orang-orangnya Ligiam. Ang Bik bersorak gembira dalam hati mendengar Gu Kim Sing menyalahkan Tiong Echai, maka Ang Bik pun menyiram minyak untuk lebih mengorbankan kemarahan jenderalnya ini. Jenderal, aku sudah beri peringatan kepada Komandan Cheong, bahwa kita bisa mundur dulu sambil cari akal untuk merebut pahala dari tangan Ligiam tanpa kekerasan. Eh, rupanya Komandan Cheong tidak menggubris aku, dan nekat menggerakkan pasukan. Entah bagaimana sekarang pasukan kita? Gu Kim Sing bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu, nampaknya bingung mengambil keputusan. Kalau aku tidak menarik orang-orangku sekarang, permusuhanku dengan Ligiam akan terbuka, dan pastilah aku yang akan disalahkan oleh Kaisar. Tetapi kalau aku tarik orang-orangku, si bajingan Ligiam itu pastilah dia menjadi besar kepala karena menyangka aku takut kepadanya. Jenderal, berhadapan dengan orang kesayangan Kaisar seperti Ligiam itu, lebih baik sedikit mengalah dan pada kesempatan lain akan menghantam sehingga dia jatuh. Lebih baik orang-orang kita diperintahkan mundur dulu, dikatakan takut oleh Ligiam tidak apa-apa. Nanti kita cari akal untuk merobohkan dia, dalam kebingungannya, lagi-lagi Jenderal Gu langsung menuruti usulan Angbik itu. Segera diberinya Angbik sehelai lengki, bendera, perintah, untuk melaksanakan perintah itu. Sementara itu, di tempat pertempuran, pasukan Gu Kim Sing memang sudah megap-megap di bawah tekanan pasukan Ligiam. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, pasukan Ligiam telah membunuh hampir separuh dari pasukan Gu Kim Sing. Namun Ciong Ek Hai sendiri masih ngotot bertahan di tempat itu, dan masih bertempur sengit melawan Ngo Kian Hai. Pada saat orang-orangnya Gu Kim Sing hampir tertumpas habis itulah Angbik datang menunggang kuda sambil membawa lengki di tangannya, berseru kepada Ciong Ek Hai, Komandan Ciong, Jenderal Gu memerintahkan untuk mundur. Apa boleh buat, Ciong Ek Hai terpaksa meneruskan perintah itu kepada orang-orangnya. Orang-orangnya pun bergerak mundur, sementara Yoh Kian Hai juga memerintahkan orang-orang agar tidak menahannya. Prajurit-prajurit bawahan Gu Kim Sing itu pun meninggalkan tempat itu sambil membawa teman-teman mereka yang luka dan yang tewas. Dengan penuh sesal Yoh Kian Hai mendekati Ciong Ek Hai dan berkata, Kakak Ciong, seandainya kita dapat menahan diri, dan tidak. Larut dalam aliran kemarahan, semuanya ini tidak perlu terjadi. Sesama prajurit Seri Baginda saling bunuh. Ciong Ek Hai cuma mendengus dan berkata dingin, Andai kata kau tidak menghalang-halangi tugasku, ini takkan terjadi. Dan sekarang meskipun aku mundur, bukan berarti urusannya selesai sampai di sini saja. Yoh Kian Hai cuma menarik napas. Ciong Ek Hai membawa prajurit-prajuritnya ke tangsinya, dan ketika melewati warung Goliong yang tutup rapat, karena larut malam, Ciong Ek Hai memperhatikan lekat-lekat sebatang sapu yang disandarkan di sebelah pintu. Ciong Ek Hai mengangguk sendirian, tanpa berkata apa-apa. Yang harus disiapkan sekarang adalah memberi penjelasan kepada General Gu. Tanda bintang. Dini hari, sebentar lagi Fajar akan menyingsing dan kota Pak Hia diselimuti kabut yang rendah sampai hampir serendah tanah. Kota itu sudah sunyi kembali setelah pertempuran di dekat rumah Tan Wan Wan Usai, bahkan peronda-peronda di jalanan pun agaknya malas berkeliling. Namun di saat-saat menjelang pagi seperti itu, justru di bagian dapur dari warung bakminya Goliong alias Golang itu muncul kesibukan. Warung sebentar lagi bukan, dan pembantu-pembantu Goliong mulai menyalakan api dan menghangatkan beberapa bahan masakan. Saat seperti itulah justru Goliong sedang asik berbincang-bincang dengan Kat Huiong dan Hulan Biao di kamar belakang, kamar tidur Goliong. Mereka berbincang dengan bebas meskipun di rumah itu juga ada tiga pegawai warung, sebab pegawai-pegawai warung itu pun gandungan, metu-meti mancu seperti juga Kat Huiong bertiga. Kat Huiong sedang bercerita tentang perkelahian di dekat rumah Tan Wan Wan, dan merencanakan bagaimana supaya perpecahan antara Ligiam dan Gu Kim Sing itu semakin parah dan agar Ligiam tersinkir oleh Gu Kim Sing atau Lo Echong Bin. Namun Golang masih agak keragu-ragu, tanyanya, bagaimana kalau perhitungan kita meleset? Pertentangan antara Ligiam dan Gu Kim Sing mengakibatkan tersinkirnya Gu Kim Sing dan bukan Ligiam. Ini harus kita perhitungkan. Kalau Ligiam yang tetap di Pak Hia dan Gu Kim Sing yang tersinkir, akibatnya malah kebalikan dari yang kita harapkan. Kalau posisi Ligiam tambah kuat, ia akan menerapkan disiplin hebat kepada pasukan-pasukannya yang lain, dan pasukan itu akan menjadi semakin kuat dan kelak menjadi rintangan hebat buat pasukan kita. Kemungkinan tersinkirkan Gu Kim Sing bisa saja terjadi, sebab Ligiam lah yang paling disayang oleh Ligiu Seng. Itulah sebabnya kita matangkan rencana dengan menunggu datangnya Hacau untuk kita minta pendapatnya. Dia mungkin bisa memberi usulan yang baik, sebab bukankah katamu tadi. Dia menduduki tempat sebagai orang kepercayaan Gu Kim Sing. Hulan Biao yang tadi ikut menonton pertempuran bersama-sama Kat Huyong, menonton dari atap rumah penduduk, ikut menimberung, ya, dia tadi yang memimpin orang-orangnya Gu Kim Sing. Aku sudah memasang isyarat di depan pintu, dan kalau dia pulang ke tangsinya tentu akan melewati warung ini dan melihat isyaratku. Tetapi mungkin belum berkesempatan datang kemari, sebab sebagai Cheong Ek Hai tentunya dia harus memberi laporan pertanggung jawaban dulu terhadap si kerbau Gu Kim Sing lah harus datang kemari tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Baru saja Goh Lang selesai berkata demikian, pintu samping halaman belakang sudah diketuk dengan ketukan berisyarat. Itu diadatang, desis Goh Lang sambil bangkit meninggalkan tempat itu untuk membukakan pintu. Tidak lama kemudian ia sudah kembali ke ruangan kecil itu bersama Ha. Kau yang sehari-harinya dikenal dengan Cheong Ek Hai. Begitu melihat Kat Huyong, Ha Chao tercengang karena tidak menyangka pimpinan tertinggi jaringan metu-mete mancu itu sendiri yang muncul di situ. Ha Chao cepat-cepat berlutut secara prajurit mancu di hadapan Kat Huyong. Maaf, Kun Su, aku tidak menyangka kalau di tempat ini akan menjumpai Kun Su. Aku sangka hanya akan ada pertemuan biasa saja. Kata Kat Huyong tenang, bangkitlah dan ambil tempat duduk, aku juga baru datang tengah malam tadi. Ha Chao pun duduk, mereka jadi berempat. Kun Su, aku mohon maaf baru bisa datang kemari hampir pagi seperti ini, sebab meskipun aku tahu dan melihat isyarat di depan pintu itu tadi tengah malam lebih sedikit. Aku harus. Kat Huyong mengibaskan telapak tangannya, menyuruh Ha Chao diam, lalu berkata, Aku tahu. Aku melihat kau memimpin prajurit-prajurit bawahan si General Kerbau. Dan aku senang melihat kau berhasil mempertajam permusuhan antara Li Giam dan Gu Kim Sing. Aku tahu kau tentu harus menjelaskan dulu kepada si General Kerbau di tangsinya sehingga baru sekarang bisa pulang kemari. Kun Su melihat pertempuran tadi, ya. Bersama Hulan Biao. Kun Su setuju tindakanku tadi? Sangat setuju. Pertempuran itu akan semakin meretakan hubungan Li Giam dan si General Kerbau. Apalagi ada korban jiwa di kedua pihak yang akan memanaskan suasana. Kita harus terus memanaskannya sampai sasaran kita tercapai, yaitu tersinkirnya Li Giam oleh Gu Kim Sing atau Lo Echong Bin. Lalu secara singkat Kat Huyong menguraikan kepada Hacau tentang rencana menyingkirkan Li Giam dengan memijam tangan jenderal-jenderal lainnya, sekaligus mengusahakan Bu Sam Kui membelot ke pihak Man Chu. Nah, sekarang tinggal kita mengarahkan suasana ini untuk menuju tersinkirnya Li Giam. Hacau, kau punya usul. Maaf, Kun Su, saat ini kedudukanku justru sedang terancam. Baru saja aku dicaci maki oleh si General Kerbau karena pertempuran itu. Kalau kedudukanku masih seperti kemarin-kemarin, barangkali aku bisa menghasut General Kerbau agar makin memusuhi Li Giam, tetapi sekarang. Berbahayakah kedudukanmu? Tidak terlalu, namun barangkali si Kerbau sedang lebih senang mendengarkan orang lain daripada aku. Tidak sedikit perwira-perwira di bawahku yang mengincar kedudukanku sebagai orang kepercayaan si Kerbau. Dan peristiwa malam tadi dijadikan alasan oleh orang-orang yang mengincar kedudukanku untuk menjelek-jelekan aku. Sekarang ini kira-kira siapa yang paling didengar oleh si Kerbau? Demikianlah para matumatimanju itu enak saja menyebut Gu Kim Sing dengan sebutan si General Kerbau dan bahkan istilah ejekan itu singkat lagi menjadi si Kerbau saja. Seorang perwira bawahanku, namanya Ang Bik. Dulu dia sering menjelat pantatku, tetapi sekarang tiba-tiba saja dia bersiap-siap mendongkel aku dan menjadi orang kesayangan si Kerbau. Mendengar Hacau menyebut Ang Bik, Goh Lang tiba-tiba tertawa. Kenapa kakak Goh tertawa tanya Hacau? Sahut Goh Lang santai, Ang Bik si pembual itu adalah langganan warung bakmiku. Sebentar kalau warung ini buka, dia akan datang bersama teman-temannya untuk membual. Kalau Kun Su setuju, aku bisa mengurusnya.